ya halo teman-teman selamat jumpa lagi dengan yusef studio saplon nah pagi ini teman-teman karena kemarin kita sudah menyaplon ini teman-teman nah kemudian tinta yang oranye ini kita sudah habis kita akan menyiapkan tinta yang oranye ini kemudian tinta yang oranye ini kemudian saya belikan yang langsung jadi tinta oranye tapi ternyata ketika ini kita tempelkan di kainnya itu warnanya jauh teman-teman jauh dari apa yang sudah kemarin kita saplonkan kalau yang aslinya seperti ini masih terlalu merah atau terlalu tua karena ini asli oranye nah ini kalau kita bandingkan dengan yang ini teman-teman ini belum sama ini terlalu tua nah sebetulnya warnanya oranye juga bisa seperti ini ini ada contoh yang lain cuman ini masih terlalu terang ini kurang gelap sedikit maka antara yang asli ini dengan yang terang ini akan kita campur dulu supaya menjadi tengah-tengahnya seperti ini tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang nah teman-teman karena ini kita tadi sudah mencoba warna yang asli itu masih terlalu gelap nah ternyata kita harus mencampur dengan warna yang lain maka nanti kita akan campur dengan warna kuning sehingga warnanya warnanya yang oranye asli ini akan menjadi lebih terang sedikit nah ini pekasnya yang sudah habis nanti kita akan campur disini nah seperti ini teman-teman kita campurnya komposisinya saya tidak bisa menentukan berapa persen cuman kita nanti akan aduk saja sampai warnanya itu menjadi sama seperti yang sudah kita sablonkan kemarin memang kalau kita tuangkan begini teman-teman ya ini sepertinya sama warnanya sama tapi nanti ketika sudah kita gesut itu akan menjadi lebih tua karena orang yang asli ini maka perlu kita campurkan dengan tinta warna kuning nah teman-teman ini tintanya plastisol teman-teman bisa menggunakan merek plastisol apa saja untuk mencampur warna ini kemudian kita buka yang warna kuning nah cukup kita potong ujungnya gini aja teman-teman baru kita campurkan kira-kira saja teman-teman kita campur dulu sedikit nanti kita aduk nah sedikit dulu kita akan coba aduk dulu nanti kalau kurang terang baru kita tambah dengan kuning lagi aduk sampai betul-betul mencampur ya teman-teman sampai tercampur merata teman-teman bisa menggunakan solet dari kayu boleh atau dari besi juga boleh nah teman-teman ini solet seperti ini kemarin saya beli langsung satu dusin 12 ya ini murah teman-teman untuk kita mencampur tinta yang plastisol gini kuat karena ini dari logam kalau kita pakai solet yang plastik itu kurang kuat kadang-kadang bisa patah maka kita butuh solet yang dari logam nah kalau tidak ada seperti ini teman-teman bisa menggunakan aduan apa saja terserah yang penting kuat untuk mengaduk plastisol nah ini teman-teman ini sudah sama ya teman-teman warnanya sudah agak terang dibandingkan dengan yang sebelum kita campur dengan kuning nah ini belum rata kita ratakan dulu nah teman-teman kalau ini terlalu kental begini teman-teman ini bisa kita campur dengan pengencernya yaitu pengencer khusus untuk plastisol itu ada teman-teman bentuknya seperti ini sebentar nah kalau kita beli nanti seperti ini ada tulisannya pengencer plastisol MRC ini mungkin merknya tapi mungkin di tempat lain merknya beda teman-teman bisa pakai merk apa saja yang penting fungsinya untuk mengencernya plastisol nah biasanya teman-teman ini kalau kurang encer ini berat untuk kita aduk berat atau nanti waktu kita kesut juga akan berat tapi teman-teman campurnya sedikit saja jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak itu nanti akan menjadi keenceran dan waktu kita sablon itu tidak akan tajam kita harus mengulang berkali-kali nah lebih baik teman-teman coba dulu sebelum dicampur dengan pengencernya kalau memang kurang ringan ditarik atau kurang encer nah kita baru tambahkan sedikit nah ini akan saya tambah dulu sedikit teman-teman sedikit saja jangan banyak-banyak ya 5 tetes saja cukup karena ini bentuknya seperti minyak teman-teman seperti minyak nah ini agak encer teman-teman hanya sedikit tadi nyampurnya ya mungkin karena kita tadi nyampur tintanya juga sedikit teman-teman kalau teman-teman nyampurnya langsung banyak mungkin sekilo nah itu mungkin perlu di beri minyak atau pengencernya juga lebih banyak ya teman-teman ini sudah tercampur merata ya kita bisa gunakan untuk menyablone nah teman-teman bisa tes dulu ya maksudnya dites kita oleskan di kain ini kalau kita nanti kita gesutkan itu nanti akan sama dengan yang contohnya teman-teman ini karena hanya saya leletkan saja maka ini masih belum merata nanti kita akan ngejarnya warna yang seperti ini nanti kita campur-campur dengan tinta kuningnya kita tambah lagi supaya warnanya bisa sampai warnanya sama dengan contoh yang kita inginkan ya mungkin kita bisa bisa tambah sedikit dulu teman-teman ya kita beli tinta kuningnya sedikit lagi kita aduk sampai betul-betul merata teman-teman nah ini sudah kelihatan lebih terang lagi untuk menjadikan warnanya lebih muda teman-teman itu jangan langsung dicampur dengan tinta putih ya teman-teman kadang hasilnya kadang hasilnya akan beda jauh dengan contoh yang diberikan kepada kita nah kemudian waktu ini saya campur dengan putih itu hasilnya terlalu terang yang seperti ini tadi nah ini karena dicampur dengan putih tapi karena kita ngejarnya orang muda tetap orangnya masih kelihatan kita campurnya dengan warna kuning nah selesai teman-teman kita akan mulai gunakan untuk menyablon di bahan kaos karena ini plastisol untuk bahan kaos dan nanti pengeringannya kita harus menggunakan hot gun karena kalau tidak ada hot gun ini kita diamkan berapa lama pun tidak akan kering dengan sendirinya ya demikianlah teman-teman cara kita mencampur tinta mudah-mudahan ini bermanfaat terima kasih